Kalau secara umum ya Bu ya, kalau industri itu selalu mengatakan, pebisnis itu selalu mengatakan itu dumping itu, tindakan dumping itu adalah strategi bisnis. Tetapi pada saat, karena strategi bisnis itu merugikan negara, tujuan ekspor itu bermasalah. Makanya kita kan ada negara yang bisa, setiap negara bisa melakukan perlindungan. Kita juga mengalami itu Mbak. Jadi Mbak Sinta itu Indonesia ini dihadapkan juga barang-barang impor dumping. Tadi Pak Fitra sudah mengatakan misalnya hot roll plate, misalnya kita sudah kenakan beberapa kali itu dalam The Sunset Review. Sekarang kita ada HRC ya, hot roll code, kemudian HI section itu ya, terus kemudian apalagi barang-barang yang baja, itu yang kita masih lanjutkan terus sampai sekarang dengan Sunset Review, diperpanjang pengenaan biaya masuk anti-dumping. Karena memang terbukti memang ya, apalagi Cina. Cina itu kalau ada urusan baja Mbak, itu pasti kenanya salah satunya pasti Cina. Dan mereka porsinya, kontribusinya memasuki pasar kita, impor kita kan paling besar selalu ya. Jadi memang, sampai pernah Menterinya Cina itu mengatakan, Menteri kita, kenapa sih Indonesia selalu mengenakan kami? Jadi kita jawab saja, tidak ada memilih-milih negara. In fact, your country yang memasuki produk Anda yang memasuki negara kita dengan harga yang damping. Jadi kita nggak, karena kita buktikan kan perhitungan itu. Jadi sebetulnya, kalau saya melihat EU pun mereka pasti mempunyai hitungan-hitungan, Mbak, dikenakan. Hanya memang, saya katakan tadi, tiga measures, tiga tindakan, tiga bayar masuk sekaligus dikenakan. Itu yang harus Indonesia mungkin harus cek ya, harus betul-betul dihitung. Dan kalau mau dibawa ke dispute itu barangkali bagian ini yang dilihat. Termasuk, misalnya, EU mengenakan kita cross-national subsidy. Pada saat investasi Cina datang ke kita, itu kan dihitung pada saat ada kita kasih fasilitasi atau Cina memberikan fasilitasi for investment, mereka keluar dari Cina misalnya, itu di mana-mana yang namanya investasi, negara itu menyuruh investornya pergi keluar atau negara lain itu menarik investment, pasti ada pemberian fasilitasi kemudahan agar mereka mau masuk. Dan sekarang, EU menggunakan itu menjadi komponen countervailing measures yang diatur dalam trade remedies. Ini harusnya yang di-challenge harus Indonesia, salah satunya harusnya. Nah, ini itu dikejar. Jangan sampai ini Indonesia dikalahkan dalam hal ini, karena ini presiden nantinya. Nanti setiap negara bisa kalau ada investasi masuk, itu kan discars investment loh. Kalau FDI masuk ke kita lantas dengan ada fasilitasi, dikatakan itu unfair terhadap itu, kan enggak kan sebetulnya, enggak boleh dong. Di mana-mana investasi, attract investment selalu ada fasilitasi. Apalagi ini dia hitung, misalnya kemudahan pajak, interest pinjaman, oleh China misalnya dari banknya. Dia dihitung itu maksudnya cross-national subsidy. Ini belum dikenal dalam konteks subsidi yang dipakai, digunakan di trade remedies ini gitu. Karena itu konteksnya investment sebetulnya gitu. Jadi, ini sebenarnya yang harus Indonesia perjuangkan, agar jangan sampai itu dilanjutkan begitu. Fitra tanggapan Anda terkait eksportir yang kalau kita lihat ini terkena tuntutan begitu ya. Menurut Anda sendiri akan seperti apa dampaknya dengan adanya tuntutan dari Uni Eropa terkait dengan anti-dumping ini? Saya rasa perjalanan masih jauh yang pertama ya. Sebelumnya saya juga ingin menanggapi dari safeguard tadi. Sebenarnya dari penelitian yang kami lakukan untuk safeguard secara umum di Indonesia, itu memang menguntungkan laggard firms. Tetapi frontier firms itu tidak menjadi lebih diuntungkan tadi dengan alasan yang sampaikan Bu Dona tadi. Karena cost of production mereka menjadi lebih tinggi gitu kan. Jadi, di whole microeconomic impact dengan safeguard pun, itu secara umum kita lebih negatif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, sebenarnya kita bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh China. China itu dulu, mulai dari tahun 2008-2009 ya, kalau tidak salah. Itu bahkan mengakali masuk ke sini lewat circunvention. Mereka pindah S dan seterusnya. Jadi, terus-menerus mengejar pasar Indonesia dengan langkah-langkah yang memang tidak fair tadi, sebagaimana yang disampaikan Bu Dona tadi. Tapi, coba kita lihat sekarang. Bahkan mereka sekarang melakukan investasi ketika mereka merasa terganggu, dengan segera concern-counsel yang kita lakukan, karena kita melihat itu melakukan perlakuan yang tidak fair, maka akhirnya mereka masuk ke Indonesia, investasi. Yang pada akhirnya, apa tadi? Dituduh sebagai cross-national subsidy. Nah, sebenarnya ini Eropa bisa belajar dari China. Ketika mereka merasa terganggu, kenapa nggak invest saja di sini? Dirikan pabrik di sini, dekatkan dengan input produksinya. Sehingga mereka juga bisa lebih kompetitif dari sisi cost of production. Jika mereka ingin mendapatkan nikel kita, misalnya gitu kan. Nah, dalam konteks ini, saya juga yang concern terbesar adalah terkait dengan cross-national subsidy yang tadi disampaikan oleh Bu Dona. Ini sebenarnya juga merupakan bukan kepentingan Indonesia saja loh. Nanti negara lain yang melakukan fasilitasi dari sisi investasi dan juga produksi, akan dikenakan tuduhan yang sama. Akhirnya semuanya kena menjadi persedan. Artinya apa? Ini negara-negara berkembang yang juga menguasai input produksi, terutama di produk-produk yang sekarang sedang dituntut. Ini seharusnya memiliki konservasi yang sama juga. Seharusnya Indonesia juga mem-voice ini ke lingkungan yang jauh lebih besar, kaitu ASEAN atau keumpulang selatan-selatan. Baik Pak Fitra, pertanyaan terakhir. Tanggapan Anda terkait anti-dumping produk baja putih yang memang dituntut oleh Uni Eropa sebagai ini adalah anti-dumping begitu ya. Senjata apa yang bisa dilakukan oleh RI untuk bisa melawan tuntutan ini? Saya rasa apa yang dilakukan oleh Kementerian Perekonomian melalui Deputi kemarin menyampaikan Pak Seto ya kalau tidak salah, itu kita gugat balik. Ini kan suatu proses retaliasi. Sebenarnya mereka menuntut anti-dumping pun itu as a very long shock sebenarnya terhadap produk baja putih kita. Tapi yang kita melakukan menuntut balik, jadi kita sebenarnya menunjukkan taji kita bahwa ya kita juga merasa terganggu dengan apa yang Anda lakukan. Kita kan sudah dituntut di CCCPO, kemudian di NICEL, kemudian di Stanley Steel, ke CRS lagi sekarang. Semuanya dituntut gitu kan. Jadi apa maunya gitu kan? Yaudah kita tuntut balik aja. Sebenarnya ada, sebenarnya common ground. Titik temunya ada. Kita kan punya Indonesia, Yusepa nih lagi mau dibicarakan juga. Udah bertemu aja lah di situ, dinegosiasikan, kita berdamai, gitu ya. Kita pertemukan perbedaan-perbedaan di situ. Anda maunya apa? Kita maunya apa? Nanti kita bertemu di situ dalam proses negosiasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.